Presiden Jokowi Dodo merasa lengkap usai menginjakan kaki di tanah Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Artinya, selama menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi telah mengunjungi daerah paling barat, timur, utara, dan selatan Indonesia. Dengan menginjakan kaki di Pulau Rote ini, artinya saya sudah lengkap melihat Indonesia. Ujar Jokowi dalam pidatonya di acara penutupan Rakornas Barajep 2018 di Pulau Rote. NTT, Senin Tanggal 8 Januari tahun 2018 Titik Jokowi juga mengatakan, dirinya adalah Presiden pertama yang menginjakan kaki di Pulau Rote. Oleh sebab itu, Presiden sekaligus berterima kasih kepada Barajep yang telah melaksanakan Rakornas di Pulau Rote. Saya senang Barajep era Kornas di Rotendau karena tadi dibilangin Pak Bupati. Katanya saya ini adalah Presiden pertama yang datang ke Pulau Rote. Ujar Jokowi yang langsung disambut, tepuk tangan Kadar Barajep. Yang menyampaikan bukan saya loh ya, tetapi Pak Bupati. Sehingga kalau ada yang bilang, Pak keliru, ah bilangnya ke Bupati saja. Lanjut dia diiringi tawa. Kehadirannya di daerah-daerah terluar Indonesia. Lanjut Jokowi, menggambarkan prinsip pembangunan dalam era pemerintahannya. Bukan lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Hal tersebut terbukti dari adanya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terluar tanah air. Miangas contohnya. Di sana hanya ada 330 kepala keluarga. Di situ saya bangun bandara sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya. Ujar Jokowi. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda?